Kita itu sudah beres dan kita juga sudah mendapatkan NPWP atau e-NPWP-nya secara online teman-teman. Di sini sudah ada atas nama kita dan juga di sini sudah ada teman-teman NPWP kali kita berapa. Kalian dapat scroll saja nanti ke bawah untuk NPWP kalian. Dan juga kalian dapat mendownload untuk e-NPWP-nya. Kalian dapat download saja sebelum NPWP aslinya itu dikirimkan langsung dari Direkturat Perpajakan ke rumah kita gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tete Terjuan di channel Ngopi. Ngobrol perkawis ilmu. Oke, di video kali ini saya ingin sharing-sharing kepada kalian bagaimana cara pembuatan atau pengisian NPWP dari mulai awal sampai akhir. Nah, jadi tujuan saya membuat NPWP ini karena ada salah satu syarat gitu dari Youtube di mana terdapat potongan pajak penghasilan teman-teman. Dan di mana pas awalnya itu ketika kita tidak memiliki NPWP itu potongan pajaknya itu sebesar 30% teman-teman. Nah, tetapi ketika kita sudah memiliki NPWP kalau nggak salah itu sekitar 10% dipotongnya untuk penghasilan pajak jika ada penonton dari Amerika Serikat gitu. Nah, bagi teman-teman yang sama dengan tujuan itu atau tujuan saya, maka kalian dapat ikuti step ini dari awal sampai akhir. Dan juga saya akan memberikan gambaran kepada kalian mana yang harus dipilih dan juga pertimbangan-pertimbangan apa yang harus kalian lakukan. Nah, oke. Untuk di next video pun kita akan langsung pengisian di sisalahnya itu pendaftaran atau pembuatan pendaftaran untuk upload pajak itu sendiri. Agar penghasilan kita itu dipotong menjadi 10% tidak 30% itu teman-teman. Oke, mau tahu caranya. Simak video ini. Nah, oke teman-teman. Kalian masuk dulu aja ke Google Chrome ataupun masuk ke Google. Teman-teman nanti kalian cari pendaftaran NPWP. Nah, nanti juga kalian klik saja dan di sini kurang lebih tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini bagi kalian yang sudah memiliki akun atau buat akun, kalian dapat login saja dengan mencatatkan email kalian dan juga password serta isi capta. Nah, tetapi kalau bagi kalian yang belum memiliki akun, maka di sini kalian dapat klik daftar saja teman-teman. Karena di sini saya juga belum memiliki akun, maka kita akan mengklik daftar terlebih dahulu. Kalian dapat klik saja ini. Kalian dapat klik saja ini teman-teman. Nah, di sini maka terdapat dua langkah untuk pembuatan akun ini. Yang pertama itu kalian harus mengisi email kalian terlebih dahulu dan juga nanti kalian dapat isikan capta ini atau dari yang ini teman-teman kalian masukkan ke sini. Oke, kita lihat kita sudah masukkan email dan juga capta-nya sudah kita masukkan. Nah, setelah ini kalian dapat klik yang daftar teman-teman. Nah, di sini untuk langkah pertama kita itu sudah beres teman-teman. Kita sudah menyelesaikan untuk langkah pertama. Dan di sini dari e-rank pajak ini juga akan mengirimkan email kepada kita, baik itu masuknya itu kontak masuk ataupun di kolom spam. Kita klik tutup saja teman-teman. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Lalu kita cek saja langsung ke email kita teman-teman. Kalian dapat cek email yang kalian sertakan tadi teman-teman untuk pendaftaran. Nah, di sini kurang lebih tampilannya seperti ini dan di sini langsung ada teman-teman di sini dari direktor hati pajak itu sendiri. Kita dapat klik saja ini teman-teman. Dan di sini langsung ada yang terhormat bapak atau ibu pemilik email. Nah, di sini langsung email kalian itu dapat tertarang gitu teman-teman. Makanya kalian masukkan emailnya itu yang memang sering kalian gunakan gitu untuk berbagai kebutuhan kalian gitu teman-teman. Nah, di sini emailnya sudah benar dan di sini kalian dapat baca saja secara manual gitu teman-teman karena saya tidak akan menjelaskan lebih detail gitu. Nah, bagi kalian nanti kalau misalkan tidak bisa klik link verifikasi ini, kalian dapat copy saja ini link ini. Nanti kalian buka lagi di Google Chrome. Langsung saja kita pilih yang klik yang ini teman-teman link verifikasi. Nah, di sini untuk langkah kedua teman-teman ini langkah terakhir untuk pembuatan akun. Belum masuk ke pendaftaran untuk NPP itu sendiri teman-teman. Dan di sini kalian klik saja untuk jenis WP-nya. Kita pilih yang pribadi karena untuk diri saya sendiri teman-teman. Kalau kalian yang bagi perusahaan, kalian dapat klik badan teman-teman. Kita klik yang pribadi. Dan kalian dapat isikan nama kalian siapa terus alamat email secara otomatis. Dan di sini password teman-teman. Usahakan kalian isi password dan juga jangan lupa untuk ditulis lagi gitu. Agar kalian enggak lupa gitu teman-teman untuk penisian password itu sendiri. Dan nomor handphone di sini kalian cantumin nomor handphone yang aktif dan yang sering kalian gunakan. Jangan sampai nomor handphone ini itu ya enggak ada gitu bagi kalian. Ataupun mudah hangus gitu. Makanya isi yang sering kalian gunakan untuk nomor handphone ini. Oke karena di sini kita sudah mengisinya. Dan di sini yang di bawah ini ada teman-teman ada pertanyaan. Nah jadi ini tuh ketika kita lupa password kita, nanti kita juga akan dialihkan katanya itu. Kayak misalkan untuk kolom pertanyaan. Nah di sini kalian dapat pilih mau apa nama hewan peliharkan anda atau nama SD ataupun yang lainnya. Karena mungkin saya lebih bermanfaat ke nama SD karena ya emang udah pengalaman kita juga gitu. Maka saya pilih yang nama SD teman-teman. Dan di sini kalian klik saja jawabannya SD kalian, SD mana. Lalu kalian masukin lagi cap tanya dan kalian langsung klik daftar teman-teman. Nah di sini untuk langkah 2 Alhamdulillah kita udah beres melakukannya. Nah selanjutnya kita juga harus mengecek lagi teman-teman. Untuk cek di email lagi. Baik itu di kontak masuk ataupun di kolom spam. Untuk proses selanjutnya teman-teman. Kita klik yang tutup saja. Nah kurang lebih tampilannya seperti ini, seperti yang langkah awal tadi. Oke langsung saja kita lihat ke email kita teman-teman. Kalian dapat klik. Nah di sini udah ada lagi teman-teman untuk email kita. Di sini udah ada istilahnya itu inbox lagi. Inbox baru dari direktorat pajak itu sendiri. Kalian dapat langsung klik saja. Nah di sini untuk aktifasi akun teman-teman. Nah di sini yang terhormat bapak atau ibu. Nah ini langsung nama kita teman-teman untuk langkah 2 ini. Kalau yang pertama itu kan Gmail kita. Langkah yang kedua itu adalah nama kita teman-teman. Kalian dapat baca saja. Kalau nggak bisa klik ini. Kalian dapat copy ini teman-teman seperti biasa. Lalu kita klik yang link aktifasi teman-teman. Kalian dapat klik saja. Nah di sini selamat teman-teman. Dan Alhamdulillah kita udah beres untuk pembuatan akun. Ini baru pembuatan akun ya. Di sini atas nama siapa udah beres untuk pembuatan akun. Nah selanjutnya kita langsung memulai untuk pendaftaran NPWP. Langsung saja kita klik yang ini teman-teman. Nah di sini. Oke langsung saja kita login teman-teman. Karena kita udah buat akun untuk pendaftaran NPWP. Kalian dapat masukin saja email kalian yang tadi kalian gantungin sama passwordnya. Terus masukin juga catanya. Kalau udah benar, udah fix. Langsung kita pilih login teman-teman. Nah di sini. Terdapat beberapa langkah-langkah atau step-step untuk pengisian NPWP ini. Terdapat 10 step. Tapi tenang saja kita akan bahas secara detail gitu teman-teman. Untuk pengisian ini dari 1 sampai 10 ini teman-teman. Nah untuk yang pertama itu kategori wajib ajaknya kita pilih yang orang pribadi. Karena kita juga kan untuk content creator gitu teman-teman. Maka kita pilih yang orang pribadi. Nah bagi teman-teman yang berbeda, kalian dapat sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Dan di sini untuk statusnya itu kita pilih yang pusat saja teman-teman. Dan untuk NPWP pusatnya kita gak perlu isi. Langsung saja kita pilih yang next. Nah selanjutnya kita akan mengisi untuk data diri kita teman-teman. Kalian dapat isi saja untuk nama kalian siapa. Terus kalau kalian sudah punya gelar, kalian dapat masukkan gelar depan apa, gelar belakang apa. Kayak misalkan SPD, MPD, terus juga ST dan lain sebagainya. Kalian dapat masukkan kalau kalian sudah punya. Karena saya belum punya dan saya juga masih mahasiswa ataupun pelajar. Maka kita gak isi gitu teman-teman. Untuk tempat, tempat tanggal lahir kalian di mana, tempatnya kalian dapat isikan. Terus juga tanggal lahir kalian berapa. Kalian dapat sesuaikan jenis kelamin kalian apa. Terus pernikahan karena saya belum menikah. Maka saya pilih yang belum menikah teman-teman. Karena masih mahasiswa teman-teman. Dan di sini kebangsaan. Di sini saya dari Indonesia. Untuk nomor kakak kalian dapat lihat saja di nomor kakak kalian berapa. Terus NIK-nya berapa. Kalau misalkan gak ada NIK ataupun apalah gitu teman-teman. Saya juga kurang ngerti. Kalian dapat isi juga yang password teman-teman. Nah, kalau misalkan ini sudah diisi untuk nomor kakak dan juga NIK. Lalu kalian klik yang validasi. Validasi data teman-teman. Karena kalau gak dipalidasi data, ini gak akan biru kayak gini. Karena ini sudah dipalidasi data, maka akan biru. Dan sesuai dengan duk capil teman-teman. Jadi sesuai dengan yang tertera pada duk capil di daerah kita gitu teman-teman. Kita klik yang validasi data. Nah, di sini untuk yang paling bawah. Untuk nomor telepon kalian dapat isi saja. Kalau misalkan di rumah kalian ada telepon rumah kalian dapat isi. Kalau gak punya ya jangan isi saja seperti saya. Lalu di sini nomor handphone saya pegaskan bagi. Ini nomor handphone yang sering kalian gunakan. Harus aktif pokoknya jangan sampai di tengah-tengah nanti kalian nomor handphonenya udah kuna angus gitu teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya yang aktif gitu teman-teman. Karena nanti juga akan digunakan untuk verifikasi dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang selanjutnya. Nah, untuk email kalian masukkan lagi saja email yang sering kalian gunakan. Dan untuk FAX, fax ini itu gak perlu diisi lah. Karena saya juga gak isi gitu teman-teman. Dan gak punya juga gitu teman-teman. Kita klik yang next saja. Kita masuk ke penghasilan teman-teman. Di sini sumber penghasilan kita. Oke, kita masuk ke penghasilan teman-teman. Di sini udah ada sumber penghasilan kita. Nah, karena di sini saya masih pelajar juga dan gak ada pilihannya sebenarnya. Maka kita pilih saja. Nanti kita cari di sini teman-teman. Kalian dapat centang dulu yang ini. Kalian centang. Terus kalian cari yang ini teman-teman. Kalian dapat klik. Nah, akhirnya hanya ada beberapa kategori teman-teman. Antara PNS, anggota militer, dan lain sebagainya. Tetapi karena di sini kita PNS enggak, anggota militer, enggak. Maka kita pilih yang pegawai swasta saja teman-teman. Untuk konten kreator, dan lain sebagainya. Untuk yang mau melamar pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita pilih yang pegawai swasta saja teman-teman. Kalian dapat klik, pilih. Nah, di sini udah ada. Nah, di sini untuk kategori usaha. Karena saya juga belum memiliki usaha. Karena saya juga kan masih konten kreator. Untuk pemula juga kita lewat saja. Untuk pekerjaan bebas juga kita lewat. Dan di sini untuk lainnya juga kita lewat saja teman-teman. Ini kita lewat. Langsung saja kita pilih yang next teman-teman. Kalian pilih next. Nah, di sini untuk pengisian alamat teman-teman. Atau domisili kalian. Nah, di sini kalian nanti juga akan untuk cari wilayah teman-teman. Kalian tinggal masukin saja. Kecamatan kalian itu apa, desa apa. Dan juga nanti akan muncul secara otomatis. Kalau misalkan di sini udah serak, udah betul dengan keadaan ataupun alamat kalian. Kalian dapat pilih saja teman-teman. Di sini juga jangan lupa diisikan jalannya. Jalan apa. Kalau ada blok, diisikan. Kalau nggak ada, nggak perlu. Untuk nomornya nomor berapa. RTRW. Kalian masukkan. Dan untuk ke bawahnya itu akan secara otomatis dari kode wilayah ini teman-teman. Kalau misalkan kalian udah isi langsung itu udah sesuai gitu untuk pengisian kode wilayah. Maka untuk kelurahan, kecamatan, kebupaten, dan lain sebagainya akan terisi secara otomatis. Nah, kalau udah seperti ini kita pilih yang next saja teman-teman. Nah, oke. Untuk alamat domisili udah beres. Lanjut ke alamat KTP. Kalian dapat cek saja di KTP kalian untuk alamatnya itu di mana. Kalau misalkan alamat kalian di KTP itu sama dengan alamat domisili kalian. Maka kalian dapat cek saja ini teman-teman. Sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Nanti akan secara otomatis. Sama aja langsung masuk gitu teman-teman. Nggak perlu kalian isi lagi. Langsung masuk saja teman-teman. Alamat yang udah kalian isi sebelumnya itu. Kalian dapat klik saja yang ini atau cek saja yang ini teman-teman. Karena alamat saya juga sama dengan alamat domisili. Oke. Nah, kalau udah benar semuanya. Kalian dapat langsung klik yang next teman-teman. Oke. Kita masuk ke step 7 atau ke langkah 7 yaitu alamat usaha. Nah, karena disini saya juga masih masih suara juga masih menjadi content creator yang pemula. Nah, disini maka kita nggak perlu isi gitu teman-teman. Karena kita juga nggak punya tempat usaha pribadi kita gitu teman-teman. Maka kita jangan isi saja. Nanti kita next saja teman-teman. Langsung lewat saja. Dan disini untuk yang ke 7 itu ada info tambahan teman-teman. Nah, disini itu untuk penghasilan kita. Penghasilan kita per bulan. Nah, karena disini saya juga ya masih awal untuk content creator. Maka disini penghasilan saya juga kan belum menetap atau belum menentu teman-teman. Maka saya pilih yang kurang dari 4.500.000 teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang penghasilannya itu udah dari 10 juta ke atas. Ataupun dari 20 juta ke atas. Maka kalian dapat pilih yang ini, yang ini ataupun yang lain sebagainya. Sesuai dengan penghasilan per bulan kalian teman-teman. Karena disini saya nggak menetap dan ini kurang dari 4.500.000.000. Maka saya pilih yang ini teman-teman. Oke, kita next saja. Dan disini untuk persyaratan. Nah, disini langsung saja kita baca saudara adalah wajib pajak orang pribadi. Ya, betul. Tadi kan kita ngisi orang pribadi berstatus besar. Karena disini VWP-nya kita pilih yang pusat dan yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori. Dan karena kita juga kan belum berkerja, nggak punya teman-teman usaha dan lain sebagainya. Maka akan muncul seperti ini teman-teman. NIK tervalidasi dan tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Nah, disini kita nggak punya syarat yang perlu dilampirkan. Karena penghasilan kita juga masih kurang dari 4.500.000 teman-teman. Nah, kalau kalian penghasilannya itu dari 10.500.000 ke atas, nanti terdapat beberapa syarat-syarat yang harus kalian isi gitu teman-teman. Karena kita masih kurang dan juga untuk wajib pajaknya juga belum memenuhi. Karena sebagai syarat objek pajak itu harus lebih dari 4.500.000 ke atas. Maka kita juga nggak perlu ngelampirin data apa-apa teman-teman. Kalian dapat klik next saja. Nah, disini untuk pernyataan teman-teman. Dan disini kalian dapat ikuti saja yang saya. Ini benar, ini lengkap. Nah, disini banyak konten kreator juga yang mungkin, ini pendapat saya sih. Mereka itu salah kapra gitu teman-teman. Atau nggak tahu kenapa gitu teman-teman. Karena saya juga untuk ini berpikirnya itu beberapa kali gitu teman-teman. Mencari referensi-referensi dari, baik itu dari channel Youtube orang lain juga. Terus juga dari website dan juga dari internet yang lainnya. Untuk ini teman-teman. Dan disini saya mengisi yang ini teman-teman. Yang bawah belum akan melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bedang perpajakan dengan alasan disini nih teman-teman. Belum terpenuhinya syarat objek sebagai wajib pajak teman-teman. Karena sebagai wajib pajak atau syarat objeknya itu kan untuk subjek kita udah. Karena kita juga kan orang yang harus mengisi NPWP. Nah untuk objeknya itu, objek wajib pajak itu adalah ketika penghasilan kita itu udah melebihi 4,5 juta lebih gitu teman-teman. Nah nanti kita harus melakukan istilahnya itu untuk NPWP itu membayar gitu teman-teman. Untuk tiap tahunnya ataupun tiap bulannya gitu teman-teman. Nah karena disini penghasilan kita itu belum mencapai 4,5 juta ataupun masih ya nggak menentu gitu. Untuk penghasilan seteng kreator. Maka saya pilih yang ini teman-teman. Mungkin itu sih gagasan atau pendapat dari saya. Kalau misalkan teman-teman mau mengisi yang ini juga akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undang. Mungkin terdapat pajakan kalian ya silahkan aja. Tapi ini pendapat saja kita mending mengisi yang ini teman-teman. Meskipun banyak konten kreator yang malah mengisi yang ini. Dan beberapa juga ada yang mengisi yang ini. Tapi masih sedikit mereka malah ikut-ikutan mengisi yang ini teman-teman. Tetapi itu sesuai dengan istilahnya itu pendapat kalian aja. Apakah mau mengisi yang ini ataupun misi yang ini saya hanya memberikan gambaran saja gitu teman-teman. Karena kita mengisi yang ini. Kita cokel saja yang ini. Terus kita pilih next teman-teman. Nah disini kalian dapat baca saja terlebih dahulu. Karena saya juga sudah membacanya. Langsung saja kita pilih yang dikenai pajak penghasilan. Sesuai dengan perundang-undangan pajak penghasilan teman-teman. Sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan. Kalian dapat cari-cari saja untuk undang-undang pajak penghasilan itu seperti apa. Kalian dapat mencari reparasi terlebih dahulu. Karena saya memilih yang ini teman-teman. Oke jika kalian ingin mengikuti cara saya. Kalian dapat pilih yang sebelumnya itu belum. Dan disini kalian klik yang ini teman-teman. Yang bawahnya ini teman-teman. Lalu kalian simpan. Nah disini. Alhamdulillah kita sudah beres ya. Untuk step-step atau langkah-langkahnya ini. Dan disini apakah anda yakin simpan rekam formulir. Kita pilih yang ya teman-teman. Ataupun kalau teman-teman masih bingung ataupun bimbang. Kalian dapat cek lagi dari awal sampai akhir. Kalau sudah sesuai kalian pilih yang ya saja teman-teman. Oke disini sudah lengkap teman-teman. Status kita sudah lengkap untuk pengisiannya. Nah disini untuk kita mendapatkan e-NPWP-nya. Ataupun nomor NPWP-nya. Langsung saja kita klik yang minta token teman-teman. Kalian dapat klik. Nah disini kalian masukin saja capta-nya berapa. Kalian masukin. Kalau sudah kita klik yang submit teman-teman. Oke nah disini token berhasil terkirim ke email kalian. Nanti kalian tinggal tutup dan masuk ke email kalian. Nah disini untuk tokennya itu sudah ada teman-teman. Kalian dapat copy saja. Langsung kita ke tahapannya lagi. Nah disini untuk tahapannya lagi. Kita langsung masuk ke kirim permohonan teman-teman. Kita pilih yang kirim permohonan ini. Kita klik saja. Dan disini kita masukin tokennya itu berapa yang sudah kita copy tadi. Langsung kita paste saja. Dan disini kalian dapat klik yang ini centang saja. Ini centang saja. Kalau kalian mau baca. Kalian baca terlebih dahulu aja. Baca ini, baca ini. Kalau sudah. Kalian centang, centang. Dan kalian pilih yang kirim teman-teman. Kalian pilih kirim. Dan disini. Oke. Anda terdaftar sebagai wajib pajak di Direktural Perpajakan General Pajak. Dengan nomor pokok wajib pajak. Nah disini. NPWP kalian sudah ada teman-teman. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di NPWP teman-teman. Yang akan dikirimkan lewat email kita teman-teman. Dan disini di KPP-nya itu kalian di Kabupaten kalian sudah ada. Dan disini untuk kalian dapat baca saja. Lalu disini kalian dapat lihat. Kalian mau ikut di survey ataupun mau lewatkan. Karena ini nggak ngaruh juga sih. Kalau kalian mau lewatkan, kalian pilih lewatkan. Kalau ikut survey, kalian pilih ikut survey. Karena ini kita lewatkan saja teman-teman. Nah disini untuk minta tekan udah beres. Pengiriman permohonan udah beres. Langsung saja kita cek lagi ke Gmail kita teman-teman. Nah disini udah ada lagi. Istilah itu email ketiga dari Direktural Perpajakan ini. Dan disini selamat teman-teman. Kita itu udah beres. Dan kita juga udah mendapatkan NPWP atau e-NPWP-nya secara online teman-teman. Disini udah ada atas nama kita. Dan juga disini udah ada teman-teman NPWP kali kita berapa. Kalian dapat scroll saja nanti ke bawah untuk NPWP kalian. Dan juga kalian dapat mendownload untuk e-NPWP-nya. Kalian dapat download saja sebelum NPWP aslinya itu dikirimkan langsung dari Direktural Perpajakan ke rumah kita. Oke mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dan di next video kita akan membahas bagaimana cara mengisi untuk laporan pajak dari Youtube itu sendiri teman-teman. Jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk kalian like, subscribe. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan kalian dapat tulis saja di kolom komentar. Kalau saya mengerti nanti saya akan bagi jawab. Oke see you next video. Terima kasih sudah menonton!